Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan kita AjoGadget channel, salam sakin Hari ini kita kedatang beberapa case yang terbaru lagi yaitu untuk seri Vivo T1 Pro yang terbaru seperti ini Oke sebelum kita mulai jangan lupa like, share, dan subscribe channel AjoGadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru Oke kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case vegan leader ya, seperti ini adalah penampakannya atau tulisannya Blue Tau Vivo T1 Pro seperti ini, original 100% produk Sekarang kita coba buka seperti apa penampakan case kita kali ini dengan warna dark green ya, atau wijau gelap Sedangkan HP kita kali ini warna biru seperti ini, langsung kita pasang saja Oh iya, dasar case kita kali ini termasuk case hybrid ya, bagian belakangnya ini keras, bagian pinggirnya ini lumayan lembut ya Case kita kali ini dengan ala-ala kulit seperti ini ya, dengan warna hijau tua seperti ini, ada tulisannya kode New Tactics Experience Ada bulletin link dengan warna silver seperti ini, terus ada juga semacam covernya dengan warna yang berbeda yaitu warna hitam seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya seperti biasa, sekarang kita cek untuk pelindung kamera case kita kali ini, lumayan bagus juga ya, dikasih semacam cover yang meninggi seperti ini Seandainya kita taruh di bidang latar, nggak langsung kena kamera kita ya Kita tes selanjutnya untuk lensa ultrawide-nya, apakah mempengaruhi hasil foto kita Ini aman juga ya, nggak ada sisi hitam untuk bagian-bagian pinggirnya ini Kita berpindah selanjutnya untuk lubang-lubang, ini lumayan persisi juga, nggak ada yang ketutup Bagian kiri kosong, bagian atas lumayan persisi Untuk tombol-tombol lumayan empuk juga ya, lumayan kliki juga, bagian bawah dikasih ini tempat gantung tali strap Kita berpindah untuk bagian depan saja, untuk ketinggian casing daripada layar HP kita Ini kita cek hampir sama rata saja ya dengan layar HP kita ini, dan namanya ini mungkin dikasih template atau antigores yang lainnya Sedangkan kalau untuk cengkeraman case, lumayan bagus ya, nggak ada yang longgar juga Dan kalau untuk feel genggaman, lumayan slim Bagi kawan-kawan yang minat casing kita kali ini dengan harga 50 ribu rupiah, seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja Oke, seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang kedua saja Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang kedua saja dengan nama case micro fiber sweat Seperti ini dengan warna merah atau wind red ya, seperti ini Sekarang kita coba buka saja seperti apa penampakan case kita kali ini Dengan soft case ya, lumayan lembut juga, lumayan tebal Bagian dalamnya ada semacam busa-busa seperti ini Untuk melindungi HP kita supaya nggak tergores ya Dengan aksen kotak seperti iPhone-iPhone yang terbaru Kalau kita pegang, lumayan lembut juga ya ini Dan sekarang mungkin kita coba pasang saja ke seri Vivo T1 Pro kita kali ini Seperti ini jadinya setelah terpasang ya Ketutup warna asli HP kita, yaitu warna biru Terima kasih telah menonton! Kita berpindah selanjutnya untuk bagian port atau lobal-lobal case kita kali ini lumayan presisi Ada yang ketutup, tombol-tombol lumayan empuk, lumayan kliki Seperti biasa bagian bawah dikasih tempat gantungan tali strap Lumayan atas presisi Selanjutnya kita cek untuk penelenggung kamera case kita kali ini Dikasih semacam cover, berarti ini lumayan aman juga Seperti biasa sekarang kita atas apakah cover ini yang mempengaruhi hasil foto kita Langsung kita masuk ke menu kamera saja, langsung masuk lensa ultrawide Ini aman juga, gak ada sisi hitam ya untuk bagian pinggirnya ini Sekarang kita cek untuk ketinggian casing kita daripada layar HP kita ini Kita cek, ini hampir sama rata saja ya dengan layar HP kita ini Dan amannya dikasih template Keloceng keraman case, lumayan bagus, gak ada yang longgar juga ini Kalau untuk feeling aman, case kita kali ini dengan aksen kotak Seperti iPhone yang terbaru, dengan aksen tegas kaku seperti ini Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga 40 ribu rupiah Seperti biasanya, nanti saya taruh link di bawah saja Oke, seperti inilah penampakan case kita yang kedua untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang ketiga Dengan nama case Carbon Autofocus ya Case yang lumayan pelasaran juga Ada tulisannya Bulutau Original 100% product seperti ini Kita buka dari plastiknya atau di petingan ya Seperti ini Dengan dual aksen seperti ini Bagian bawahnya adalah La Carbon Bagian atasnya ada tulisannya Autofocus Bagian dalamnya seperti ini ya Sekarang kita coba pasang saja ke seri Vivo T1 Pro Dengan warna biru ya Siap ada rapenya Dan seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita cek untuk pelindung kamera case kita kali ini Dikasih semacam cover ya Berarti ini lumayan aman Dan sekarang seperti biasa kita tes apakah covernya ini berpengaruh hasil foto kita Seperti biasanya kita cek ya Langsung masuk menu ultrawide Ini aman Tidak ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya ini Seperti biasanya juga Kita cek untuk lubang-lubang Lumayan aman Untuk tombol-tombol Lumayan kliki Lumayan empuk Bagian bawah ini kosong Bagian atas lumayan presisi Seperti biasanya juga Kita cek untuk bagian depannya Untuk ketinggian casing ini Daripada RP kita Ada sedikit lebih berlebihnya ya Dan amannya mungkin ini dikasih template saja Cengkeraman case termasuk kuat Kalau feeling genggaman Lumayan tipis juga ya Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini Dengan harga 50 ribu rupiah Seperti biasanya Saya taruh link di bawah saja Oke seperti inilah penampakan case Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja Oke kita langsung masuk ke case yang selanjutnya Dengan nama case Macaron Protect Camera Dengan warna hitam seperti ini Kita coba buka Ini dia Casingnya lumayan tipis ya Dengan asar soft case Dan bagian dalamnya seperti ini kira-kira Dan sekarang kita coba pasang Ke seri Vivo T1 Pro kita kali ini Pasang atas Pasang bawah Dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya Terima kasih telah menonton! Kita cek sekarang untuk ketinggian casing daripada LRHP kita ini Hampir sama rata saja dengan LRHP kita ini Dan namanya dikasih template Kalau untuk lubang-lubang lumayan presisi Gak ada yang ditutup juga Tombol-tombol lumayan empuk clicky Dan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini Lumayan bagus juga ya Dikasih semacam cover Kita tes selanjutnya apakah covernya ini Mempengaruhi hasil foto kita Langsung kita masuk menu kamera Kita tes Aman juga ini Gak ada sisi hitam untuk bagian pinggir-pinggirnya ini ya Kalau untuk file genggaman Case kita kali ini yang paling tipis Di antara kawan-kawan yang tadi Dan bagi kawan-kawan yang menat Case kita kali ini dengan harga lumayan terjangkau juga ya Yaitu cuma Rp20.000 Dan seperti biasanya Nanti saya taruh link di bawah saja Oke seperti inilah penampakan case kita yang keempat untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja Kita berbindah ke case yang selanjutnya Ini dia dengan nama case napaliter seperti ini Bagian plastiknya ada tulisan blue tau seperti biasa Kita buka saja Ini dia untuk penampakan case kita kali ini Ada tulisannya Vanova Dengan bagian belakangnya lumayan keset ya Dan bagian dalamnya seperti ini Case kita kali ini juga termasuk case hybrid ya Keras bagian belakangnya Bagian pinggirnya lumayan lembut seperti ini Kita pasang selanjutnya untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Pasang atas, pasang bawah Sedikit sempit juga ya Kita pasang dan seperti ini untuk penampakan awalnya Ada sedikit bulu-bulunya seperti ini ya Memang keset seperti amplas mungkin Terima kasih telah menonton! Kalau untuk file genggaman case kita kali ini lumayan tipis juga ya Kita cek untuk lubang-lubang lumayan presisi Tombol-tombol lumayan empuk Bagian atas lumayan presisi Kita cek untuk bagian depan Untuk ketinggian casing daripada layar pay kita Ada sedikit berlebihnya Tapi ini tipis dan dikasih temperate saja Bagusnya ini Kita cek untuk bagian belakang untuk pelindung kamera Dikasih semacam cover juga Dan sekarang kita tes apakah covernya ini berpengaruh hasil foto Kita cek Langsung masuk menu ultrawide Seperti ini lumayan aman Tidak ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya ini Bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp60.000 Bagi kawan-kawan yang minat nanti saya taruh link di bawah saja Oke seperti inilah penampakan case kita yang kelima untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja Oke kita langsung masuk case yang terakhir atau case pamungkas ya Dengan nama case protect camera ultra clear Seperti ini Langsung kita buka saja Main tipis ya dengan jelly case Dan sekarang kita coba pasang saja ke seri Vivo T1 Pro kita kali ini Pasang atas pasang bawah dan jadi ini seperti ini untuk penampakan awalnya Seperti casing yang bening yang lainnya Transparan seperti ini ya Ini dengan apa namanya konsekuensinya Lama-lama dipakai ini leman menguning juga pastinya Kita cek untuk cover camera case kita kali ini lumayan bagus juga dikasih semacam cover yang meninggi seperti ini Langsung kita masuk menu kamera saja Sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita Ini aman ya Ada sisi hitam untuk bagian pinggirnya ini Kita masuk selanjutnya untuk bagian lubang lumayan persisi Kita cek selanjutnya untuk feeling angkaman lumayan tipis ya Sekarang kita berpindah untuk sisi depan untuk ketinggian casing daripada layar HP kita Kita cek hampir sama rata saja dengan layar HP kita ini Mungkin dikasih temperat saja supaya aman ya Kalau untuk cengkeraman case lumayan bagus juga Bagi kawan-kawan yang menonton case kita kali ini dengan harga 25.000 rupiah Seperti biasa nanti saya taruh link di bawah saja Oke seperti inilah penampakan case kita yang terakhir untuk seri Vivo T1 Pro kita kali ini Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita Oke ini dia semua penampakan case kita kali ini Sekitar 6 buah case Seandainya disuruh memilih 2 case favorit saya Saya pertama suka case yang ini ya Yang lima kesat ini Selanjutnya ini case vegan leader yang ini Oke mungkin segini dulu untuk pembahasan case Vivo T1 Pro kita kali ini Sebelum kita akhiri jangan lupa like, subscribe channel Ajo Gadget Bagi saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru Bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir Sekarang saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh